103.8 Bravo Radio, your partner in business and pleasure Lanjut lagi di Gaman On Top bersama dengan Ibu Prita Kemal Ghani Silahkan Ibu, kita lanjutkan Nah, gini Bumel tadi udah cerita ya Tentang cikal bakal, kenapa Bumel akhirnya memilih menjadi wakil rakyat Nah sekarang Bumelan ini sudah dua periode ya? Menjadi... Tiga eh? Oh tiga alhamdulillah ya Sebagai wakil rakyat ya Sebagai wakil rakyat ya Dari tahun 2009 Oh, komisi berapa ya Bu ya? Komisi enam ya sekarang Itu kalau yang dua periode itu di komisi enam Tapi sebagai wakil rakyat tiga periode Karena dari 2009 saya nyawalan jadi 2014 saya mencalonkan diri Terus jadi lagi Dan 2019 ini mencalonkan diri dan jadi lagi Jadi tiga Tiga periode Tiga periode luar biasa Jadi udah tau lah ya Semuanya apa yang harus dilakukan Nah, sekarang kita mau nanya sama Bumel Belakangan ini dengan hebohnya virus corona atau COVID-19 ini Terjadi di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia Dan tentunya juga merugikan dari sisi investasi Baik untuk kita sebagai pengusaha dan juga untuk negara secara keseluruhan pemerintah Lalu sebagai anggota DPR RI komisi enam Ibu kira-kira ada cara nggak untuk mengatasi agar investasi ini tetap terus berjalan Tetap bergairah Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya ini Apa namanya resesi ini ya Sudah resesi global ya Jadi seluruh dunia sebenarnya Cuma ditambah lagi adanya corona ini Sebenarnya kita juga selalu kalau di raker Karena kalau di DPR itu kalau kita bersama menteri kita sebut raker Raker bersama menteri Tapi kalau bersama lembaga lain kita bilang rapat koordinasi ya RDP atau rapat dengar pendapat Nah itu saya selalu bilang kita jangan tergantung kepada import Selalu kan kita bilang gitu Jadi usahakan untuk punya dari sendiri bahan bakunya Dan sekarang kita memang kejadian apapun harus lebih mengambil hikmahnya ya Kayak kemarin ada banjir kita ambil hikmahnya Orang-orang lebih bersih-bersih lingkungan Jadi takut kalau nanti banjir lagi Nah sekarang ini dengan adanya kasus corona ini Dan kita sangat tergantung bahan bakunya Misalnya waktu kemarin itu dari Cina Dan kita bilang bahwa potensi sebenarnya pasar Indonesia besar Cuma karena kita tergantung dari Cina Dan Cina menjual harga-harga yang lebih murah Jadi kita kalah bersaing Kenapa sekarang ini setelah Cina itu gak bisa masuk ya Barang-barang dari Cina maupun di luar Kita harus lebih menggerakkan potensi yang ada di kita Baik di pertanian maupun di energi Karena itu merupakan hikmahnya sendiri Dan perusahaan-perusahaan yang mau invest Apa namanya juga Yang mau mengambil invest-invest dari luar kita pun Kan harus mikir Dan dia juga disini ada hikmahnya Untuk perusahaan lebih ke arah Mengevenciansi juga para karyawannya Dan sebagainya untuk melihat Sebenarnya banyak potensi-potensi Misalnya dia dialihkan ke Misalnya ada satu potensi Ada apa karyawan yang sebenarnya Dia cuma di kerjaan aja Sebenarnya kerjaannya juga apa gitu Biar dia bisa lebih potensikan di bidang lain Nah kita menstrukturisasi perusahaan Jadi dengan keadaan kondisi seperti ini Kan kita melihat Sebenarnya apa sih yang gak diperlukan Dan apa sih yang harus diperlukan Nah itu sebenarnya yang harus digali Dan kalau misalnya untuk investasi Kebetulan kita juga mitra dengan BKPM Lebih ke arah jangan mikirin investasi Untuk apa namanya Di pusat aja Jadi investasi di daerah-daerah Yang sebenarnya potensinya besar Nah itu kita mengharapkan Semoga kita benar-benar bisa belajar ya Dari kejadian ini justru Membuat kita kreatif Apa yang harus kita lakukan Dan misalnya investor nungguin dari luar Sedangkan sekarang dolar udah seperti naik gitu Dan kenapa gak pengusaha-pengusaha kita Kita yang investasi di bidangnya masing-masing Digalakan Terutama di sektor pangan ya Karena kan manusia tidak bisa hidup tanpa pangan Itu kan kita yang kurang sebenarnya Kurang di gerakan sektor itu Nah itu bagus juga Jadi sudah ada ya Dari pemerintah Dari wakil rakyat Cara pemikirannya bagaimana Untuk menangani masalah ini Nah Bu Mel Bu Mel ini kan juga bersama suami Tadi punya travel haji umroh Dan juga punya bisnis Di pasar induk Mungkin ini bukan hanya pertanyaan saya Saya mewakili dari seluruh wanita Yang ada di Indonesia Sebenarnya menurut Bu Mel ini Lebih enak mana Menjadi seorang pengusaha Atau menjadi wakil rakyat Tapi nanti ya Oke nanti kita akan Taritahu jawabannya ya Bu ya Taritahu jawabannya Kita buat penasaran dulu Benar brava listeners Kami akan segera kembali Tentunya bersama dengan anggota DPR RI Komisi 6 Ibu Mel ini Lai Mena Suharli Hanya di Women on Top With Ibu Prita Kemal Gani Terima kasih telah menonton